Salah satu menu favorit banyak orang adalah mie ayam. Mie yang kenyal dengan topping ayam, bakso, hingga pangsit ini cocok dimakan kapan saja. Di Jakarta, ada banyak pilihan mie ayam kaki lima yang enak dan legendaris. Beberapa penjual bahkan sudah terkenal sejak tahun 70-an dan masih eksis sampai sekarang. Berikut adalah 5 mie ayam kaki lima legendaris di Jakarta yang wajib dicoba. Di kawasan Mangga Besar, Anda bisa menemukan penjual mie ayam legendaris yang bernama bakmi kijin. Penjual mie ayam ini sudah berjualan sejak tahun 1978 dan dikenal dengan spesialisasinya pada menu mie karet yang kenyal. Semangkuk mie karet di bakmi kijin terdiri dari mie yang kenyal dengan topping cincangan daging ayam. Yang membuatnya istimewa adalah tambahan ati ampela dan telur puyuh kecap yang manisnya pas. Ditambah dengan sedikit kuah dan bakso goreng, rasanya semakin enak. Seporsi mie ayam di sini dibanderol dengan harga sekitar 15 ribu rupiah. Mie ayam di bakmi kijin juga terbuat dari bahan halal, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Lokasinya terletak di Jalan Mangga Besar 7, Jakarta Barat. Buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 2 siang. Warung bakmi ayam yang sederhana dan legendaris sejak tahun 1986 bisa ditemui di sini. Awalnya, warung bakmi ini tidak punya nama. Namun, karena ada spanduk Doraemon di depan warung sejak pertama kali dibuka, maka dinamakanlah warung bakmi Doraemon. Selama 38 tahun berjualan, warung bakmi ini hanya menjual menu bakmi ayam dengan topping bakso, pangsit rebus, dan ceker. Jika ingin yang lebih lengkap, bisa mencoba bakmi ayam komplet. Seporsinya terdiri dari miyamin dengan topping bakso, pangsit rebus, dan ayam kecap jamur. Keistimewaan warung ini terletak pada racikan bumbu bakminya yang menggabungkan minyak lemak dan minyak nabati. Seporsi bakmi di sini dibanderol dengan harga sekitar 22 ribu rupiah saja. Lokasinya berada di Jalan Pramuka Sari 3 No. 55A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Bakmi ayam yang legendaris sejak tahun 1995 dapat ditemukan di Bakmi John Melawai. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati bakmi dengan tekstur mi yang halus. Seporsi bakmi terdiri dari mi halus, topping jamur, serta pangsit goreng yang disajikan secara cuma-cuma. Pada awalnya, bakmi John hanya berjualan menggunakan gerobak, namun seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang hingga memiliki warung yang nyaman. Selain bakmi, pengunjung juga dapat memesan es podeng yang dapat menyegarkan tenggorokan setelah menikmati hidangan bakmi. Harga seporsi bakmi di sini dibanderol mulai dari 21 ribu rupiah. Lokasi bakmi John Melawai berada di Jalan Sampit 4 No. 10, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warung ini buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sejak tahun 1998, mi ayam jamur Masno telah terkenal dengan kelesatannya. Awalnya, mereka berjualan keliling dari kampung ke kampung, hingga akhirnya memutuskan untuk memakirkan gerobaknya di kawasan kebayoran baru. Hanya ada dua menu yang ditawarkan, yaitu mi ayam jamur dan mi yamin. Bagi yang menyukai mi dengan rasa gurih, mi ayam jamur adalah pilihan yang tepat. Harga seporsi mi ayam ini dibanderol mulai dari 18 ribu rupiah. Jika ingin menambah topping bakso atau pangsit rebus, harganya hanya 19 ribu rupiah. Untuk porsi yang lebih lengkap, harganya menjadi 21 ribu rupiah. Anda dapat menemukan mi ayam jamur Masno di Jalan Kerinci Raya No. 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di kawasan pasar baru, terdapat bakmi legendaris yang telah buka sejak tahun 1950. Dari dulu hingga sekarang, tempat makan bakmi ini dikenal karena kelesatannya yang konsisten. Spesialisasi mereka adalah mi yamin, yang diracik dengan kecap manis dan bumbu bawang putih. Mi ini memiliki aroma harum dan rasa yang sedap. Semangkuk mi ayam dilengkapi dengan topping ayam cincang dan bawang goreng. Bakmi tropik dapat ditemukan di Jalan Pasar Baru No. 28A, Jakarta Pusat. Warung ini buka mulai pukul setengah 11 pagi hingga 8 malam. Itulah 5 mi ayam legendaris yang enak di Jakarta yang bisa Anda coba. Untuk Anda yang punya rekomendasi mi ayam yang enak lainnya, tulis di komentar.